Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta sinetron dia yang kau pilih dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau pilih Yang tentunya semakin hari akan semakin menarik semakin membuat kita geriketan dan juga penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron dia yang kau pilih untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya kinarat dan juga keluarga yang akan dusir dari kontrakan oleh para warga Nah kira-kira apa penyebab kinarat diusir dari kontrakannya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana ulah jahat Maura yang akhirnya gagal ya kawan-kawan Ya Maura menculik kinarat dan bahkan ketika kinarat sudah berhasil diselamatkan Maura ingin menghabisi kinarat namun semua rencananya ternyata gagal Maura pun menjadi semakin geram ya kawan-kawan dengan semua ini Semua rencana yang Maura susun rapi ternyata semuanya selalu gagal Ya Maura memang benar-benar sangat keterlaluan ya kawan-kawan Apalagi saat ini Maura benar-benar dilindungi oleh Bumita sehingga bahkan Rian pun tidak bisa berbuat apa-apa Ya meski sebelumnya Rian mau melaporkan Maura ke polisi ya kawan-kawan Namun karena permintaan dari Bumita Rian akhirnya mengurungkan niatnya Namun bukannya belajar dari pengalaman Maura justru malah semakin hari semakin penasaran ya kawan-kawan Dan semakin berambisi untuk bisa menghancurkan kinarat Ya setelah Maura gagal untuk menghabisi kinarat Kini Maura menyusun strategi baru yaitu dengan cara menghasut warga sekitar rumah kontrakan kinarat Ya kawan-kawan Ya mengingat bahwa kinarat tinggal di sebuah perkampungan Tentunya warga-warga disana pun akan mudah dihasut Dan bahkan mungkin warga-warga disana akan dibayar oleh Maura Untuk bisa mengusir kinarat dari kontrakannya Ya padahal kontrakan itu sudah direnof oleh Dava dan juga Bima Sedemikian mungkin agar nyaman ditinggali oleh kinarat dan juga keluarganya Namun tiba-tiba banyak sekali warga yang datang kesana untuk mengusir kinarat Maura pun menghasut para warga ya kawan-kawan Dengan mengatakan bahwa kinarat adalah seorang pelakor yang telah merusak rumah tangga Maura dan juga Dava Bahkan saat ini Dava jauh lebih memilih kinarat daripada Maura Tak hanya itu Maura juga mengatakan bahwa kinarat juga seorang kriminal yang sempat ditahan di penjara akibat penggelapan dana perusahaan Hal ini membuat para warga pun menjadi geram ya kawan-kawan Dan bahkan Maura mengatakan bahwa Dava sering menginap di kontrakan kinarat sehingga para warga pun tidak mau jika ada sesuatu yang salah di kampung mereka Sehingga mereka pun akhirnya berbondong-bondong untuk datang ke kontrakan kinarat Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron dia yang kau pilih Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron dia yang kau pilih Tak hanya itu Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Ya seperti yang kita lihat pada foto ini dimana pada saat itu banyak sekali para warga yang datang ke kontrakan kinarat ya kawan-kawan mungkin 1 RT Bahkan ada salah satu yang menjadi provokator disana dan menginginkan agar kinarat dan juga keluarganya secepatnya pergi dari kontrakan tersebut Karena mereka tidak mau ada orang yang tidak baik di lingkungan mereka Meski Dava sudah berkali-kali menjelaskan kepada semua orang namun Dava juga pasti kualahan ya kawan-kawan untuk menghadapi begitu banyak orang disana Sebenarnya Barat juga kasihan ya kawan-kawan dengan ibu dan juga bapaknya Karena biar bagaimanapun mereka berdua akan sangat kesusahan jika memang kinarat harus pergi dari kontrakan tersebut Karena Barat juga tidak tahu mereka akan tinggal dimana dan Barat juga mengkhawatirkan kondisi kesehatan ayahnya Ya mungkin melihat kejadian ini Barat menjadi semakin sadar ya kawan-kawan bahwa Maura sudah benar-benar keterlaluan Ya saat Maura merencanakan untuk penculikan kinarat saja sebenarnya Barat sudah tidak mau ya kawan-kawan untuk bekerjasama dengan Maura Karena Barat takut apabila terjadi sesuatu yang buruk kepada kinarat Barat justru kasihan ya kawan-kawan dengan kinarat Namun mau bagaimana lagi saat ini Barat bekerja dengan Maura dan Barat mendapatkan uang yang cukup banyak dari hasil pekerjaannya ini Sehingga Barat pun terpaksa harus menuruti keinginan Maura Namun sepertinya kali ini kesabaran Barat juga pasti akan habis ya kawan-kawan ketika melihat kedua orang tuanya didemo oleh para warga dan bahkan diusir secara paksa Sedangkan ayahnya saat itu dalam kondisi lumpuh Ya semoga hal ini mampu untuk membuka mata hati Barat ya kawan-kawan bahwa memang keluarga itu jauh lebih penting dari apapun Ya meskipun kini Barat hidup bergelimang harta namun Barat seperti merasa hampa dan juga kesepian Karena Barat jauh dari kedua orang tuanya Mungkin nantinya Barat akan memutuskan untuk meninggalkan Maura ya kawan-kawan Demi untuk bisa membantu Kinara dan juga kedua orang tuanya Ya dan disini mungkin saja nanti David juga akan memberikan solusi terbaik agar Kinara bisa secepatnya mendapatkan kontrakan baru Dan kemungkinan besar untuk sementara waktu Kinara dan juga keluarganya juga akan tinggal di rumah Pak Bagas ya kawan-kawan Sampai akhirnya nanti Kinara mendapatkan kontrakan baru yang bisa mereka tempati Wah 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 makin hari makin seru nih makin greget dan makin membuat kita semua penasaran Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron dia yang kau beli Mimin juga mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh